Di area early-nya pun belum terpatau ada Susah, karena ada si The Shadow Kill-nya pun Butuh level yang lumayan okey juga Tapi udah mulai debi juga Dibangsin di atas sana Dibantu lagi dengan Cipu Dengan Walchard sekarang depan sana Memberikan sedikit stun kepada tiga player Dan membuat versi pun bisa melakukan follow up Demis karena Sekis Dan Sekis pun ternyata ditumbalkan di tangan Clay Double kill Cipu yang melakukan klikker Dan juga Walchard Setup orang lain Jadi di dalam belakang sana Tapi dengan Sekis Yang maju selanjutnya depan Tapi bangsin Terkena disini yang selalu membuat Dia pun bumbang dengan sangat sepat Dibilang sana Dibang sana Yang mendapatkan dua player sekaligus Dari Yus, dua tukar satu Bapak sepaket dengan tarot kah? Banana dan juga Clay Berkolaborasi Untuk melakukan clear terapu Minion dengan Hadidnya Zagyuti Flicker 2 Maju advance Dengan kali satu Memang surprise Masih bisa dihindari Oleh seorang Clay dan Banana Still survive Masih coba untuk memberikan Serangan lanjutan Tapi hanya memberikan Gertakan belakang Dan satu Dua Bahkan kalau kita melihat Kakak Cipu dan juga Banana Sebagai tanker Mereka tuh sebenarnya Sejauh ini Masih minim banget inisiasi Karena memang itu Dibutuhkan oleh teman-teman dari Araki Tapi mulai dari sekarang Sudah mulai ada perumpulan Di arah teman-teman Di mana dengan ada Menempel Sekali banyak orang teman-teman Dari UDU Red Giants Still dari SS pun Dibilang maksimal Ditambah lagi di depan sana Cipu Coba untuk memberikan Waktu sebanyak mungkin Zagyuti dengan sebuah isi Tersisa masih bisa Surveys Di mana Tambah lagi dengan Bang Sin Yang sudah temukan Membuat tiga player Dari Araki Bahkan lempat Dengan versi Cuman Terima kasih Terima kasih Cipu Sudah hilangkan Big Bang Dan Gojess Gojess Masih bisa di heal lagi Oleh Dan ini yang perlu diperhatikan Masihnya Untuk teman-teman dari Tim Araki Satu hari saat Berhasil dihantam Dengan dia Lord M. Gage Dari UDU Red Giants Mereka benar-benar penuh Akat perhitungan Pada sekisah Masih bisa meng-sustained Duel damage Yang diberikan oleh Pemain-pemain dari Araki Dan bahkan Elsie Coba untuk membuat gojek Dan lihat pancake Ini gak pernah Luput pandangannya Dari seorang Super Red Dia selalu setia Untuk memberikan follow-up Deck-upan Karya satu Komponen hero penting Dan bahkan Araki Disini pun tidak Buat terpancur Deklang Ternyata ada satu Warpunel Slash Lakers juga udah Buat dikeluarkan Real World Reflation Sepatau dengan Satu Warpunel Slash Dan tamburan Kampas orang Cipu Belum bisa Untuk meng-cassel Adanya satu Dua Real World Reflation Jadi buka Empat Dan terhotplay Deganya dua Pemain yang tolong Dari tim Araki Base-nya terekspos Tapi masih Belum ada Wave-nya Tiga member Araki Memukah Perkembangan di Tatsik Dengan isu Agak sulis Sepertinya Tapi Kalau kita ngelir Dengan segi dari Bansin Sepertinya Versik harus menggunakan Coba-coba Untuk menjelaskan Beberapa Minion Terima kasih Tapi lihat Dengan versik Tidak ada ultimate Otomatis Di start room Sudah mulai terbuka Tapi balik lagi Power dari Yudora Giant Setelah Dan setelah Partal juga Ada mulai terpantau White Dragon Dibuka hanya Untuk memberikan ancaman Tapi Banana Berada di tengah-tengah Kerumunan Dan bahkan Berhasil mencuri Karya objektif Partlane Sedang dipokin Lepuk main-main Yudora Giant Sedang bahkan Sudah ada Satu buah Pride Award Bakal dipot lagi Dengan ada Satu buah Shadow Hero Yang dibelikan Seorang Fasic Security Mau kemana Bakal Langsung Diklaim Kita saja Dengan ada Dua Poin Kill Yang berhasil Disecure Orang Fasic In Another Side Bang Sinter Outplay Dengan Satu Buah Ultimate State Yang dibuka Oleh Seorang Super Red Sengit Duel Kotlane Diam Kalau Kedip Lepuk Ada Cipu Yang Badan Yang Badan Kalau Kedipu Yang Kiranya Ini Dari Astral Lepuk Bisa Dihelangkan Efek Ini Penting Menyalakan Yang namanya Lanjir Menyalakan Jadi Tapi Masih Belum Cukup Tumpang Lepuk Tumpang Penting Satu Tambahan Kok Satu Satu Nating Tapi Belum Berhenti Sampai Disana Real World Relations Dibuka Dan Arlot Puntumbang Dari Seorang Cipui Mengara Karya Satu Pemain Lagi Bahwa Yudora Giles Meminiki Gigi Dan Juga Lesley Apalagi Kita Tau Lesley Gitu Walaupun Gak Dari Frontline Main Popping Jemes Itu Sangat Sampai Apalagi Dengan Sekarang Cipui Menjadi Karya Utama Dan Sekis Membuat Sekis Mendapatkan Kill Point Pertamanya Pindah Ke Top Point Bang Sin Puntumbang Sudah Mulai Masuk Dalam Tip Punt Hampus Diterkena Tongrot Juga Rimpos Sampai Lagi Di Follow Up Versi Dibudikan Damage Jadi Satu Poin Penting Juga Kalau Tidak Ada Lagi Retribus Yang Tapi Nampaknya Bakal Dipaksa Sub Sipai Lihat Black Dragon Pop Dibuka Begitu Saja Versi Berhasil Mengklik Karya Satu Buah Retribus Sia Mengada Karya Tahu Tapi Sajar Sekali Sist Rasul Daman Kalah Salam Bojir Saat Duk Nating Dantar Tung Sukar Dengan Nyawa Oke Untuk Darah Mitri Sudah Mulai Ramai Dampakan Bangsin Masuk Dengan Blazing Duet Beberapa Pemperi Di Tangan Bangsin Membuat Pemperi Maju Keren Sana Bukan Banyak Sari Men Coba Untuk Mengecek Rizki Darah Delor Tapi Dengan Darah Tersisa Tinggal Dura Saja Dikejar Lalu Cipoy Satu Merit Tersisa Dan Ternyata Cipoy Masih Melakukan Freaker Dan Tidak Mendapatkan Ke Arah Lanserot Yang Mendapatkan Adalah Clay Dari Segi Lord Alar Q Ternyata Masih Bisa Mengamankan Dengan Cukup Mudah Tapi Lihat Bagaimana Dengan Gojes Di Depan Sana Coba Untuk Menjadi Sal Distraction Dan Ternyata Sepertinya Dari Hybrid Dan Bahkan Udah Dicepik Dengan Dua Player Dari Arani Yaitu Cipoy Dan Cipoy Membuat Dia Hilang Gampang Pindah Ternyata Top Lane Hampir Hampir Ternyata Atus Ternyata 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 Masih Memberikan Gocekan Gocekan Maut Kalau Misalnya Kalian Mau Tiga Hari Sel Langsung Harga Cuma 50.000 Tapi Btr Dike Terlebih 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 Berhasil Mengembalikan Keadaan Keberagan Satu Poin Di game Kita Season Hunter Cuman yang berbeda Adalah Kalau dilihat Tulap Itu Memiliki Tarah Gampiliti Untuk Menumbang Sebenar 5% diikuti dengan adanya rapture yang bisa memberikan sebanyak 6 donation point kita akan melihat dari sekitar taunya pun sebagainya lagi sudah dibantu ganggu oleh banana tapi di luar sana versik apakah akan mendapatkan tartanya tapi kernyata tidak mendapatkan sebut membuat retribution dari versik pun tadi tidak bisa digunakan dengan maksimal ditambah lagi dengan hilangnya banana ini adalah kerugian besar oh riset lagi dan bahkan lagi-lagi kita lihat pransi kuih yang berada di area krusial kita pola dengan satu orang hostless oleh orang coaches terus ditendam dengan adanya satu buat labwagon cipul tumbang untuk kali keempat tapi ini lu di luar ya walaupun tadi udara jenis sekarang dendam simpul dijepit oleh tiga player membuat dia pun tidak punya harapan itu selamat sementara dan sisi lihat bagaimana sekis ha dengan indahnya melakukan pelarian diri ke belakang sana untuk menghindari beberapa damage yang datang dari teman-teman RRG apalagi dengan versik jadi terkini utama sepertinya persisakan dari torn sekis dari udara jayang serba kam tim fight pun sudah mulai terkini di sini tapi nampaknya tiga pemain RRG memilih untuk mundur or mereka ini benar-benar di light game tapi cipul bakal coba untuk ditampau jawab ulangnya di cekal begitu saya di karya final place dan juga serangan yang diberikan dari seorang flat duty satu untuk nothing pantas di gusian benar karek kuih tapi lihat bagaimana kuih masih bisa selamat terkini mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk melakukan proteksi bahkan taunting menuju ke arah tapi di bakal sana lihat bagaimana dari seorang bangsin dan juga clay sepertinya di press habis-habisah membuat di arah midline tarotnya pun terbuka dengan sangat lemar untuk teman-teman dari UJU Red Giants benar-benar mencoba untuk sekuat mungkin melakukan manuver untuk pulang tapi dan juga tis-tis sepertinya menyadari bahwa sudah ada bangsin di arah batman sana dan ternyata melakukan tapi masih belum ada follow up dan perbedaan level pun sudah mulai terpauh cukup jelas antara super red dan juga bangsin dan timpah itu mulai terjadi dengan area satu obalas kelas penangan yang mengarah kereba nah dibolong lagi dengan ada satu wakas wakas kelas di dari satu boboros live pancakes jelas terpauh ngapi satu pemain dari UDU Red Giants gocess harus tumbang pancake pun yang tadinya masih bisa bertahan pun harus ikut tewas dua pemain kampung untuk mating ton apart memory pun masih belum bisa menghentrati clay dan ya apalagi perbedaan asal pun terpauh jelas antara teman-teman juga super red ya kalian lihat seterang perang pun sudah mulai terpajar bahkan pancake harus tumbang di tangan karena kadang-kadang RRQ mereka berhasil membunuh karya satu pemain ini wakas gocess 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 gocess